Pak D waktu itu, Nela ramah banget nih. Mas Dori gitu, waduh disapa artis nih. Nela Karispa gitu loh. Wah iya, saya ngendang tuh sampe tangannya gak kerasa. Oh aku mah gemes ngeliat mereka beneran loh. Nah sekarang bisa lebih dekat lagi, karena kita masuk ke lebih dekat dengan Nela dan Dori. Di sini kita mau nanya-nanya aja. Mewakili para fans, yang katanya nanti juga mau dikasih prelovenya dari kalian ya. Iya, apa sih prelovenya masih rahasia ya? Nanti aja di sana berikutnya. Oke nanti ada... Dirahasiakan dulu. Dirahasiakan dulu, nanti yang beruntung pokoknya nanti bisa telepon disini ya. Betul banget. Atau kita yang telepon nanti kita liat di dekat-dekat sana. Nah sekarang aku mau tanya sama mereka langsung boleh gak sih? Boleh gak Ugi? Gimana sih ketemunya sih, padahal sih aku udah sering baca tapi aku tetepin tahu. Alkohonnya gimana? Kalau kak Uki udah baca berarti kak Uki aja yang cerita gimana? Terlalu ketahuan aku tuh donel sejati banget loh asli loh. Coba Nela boleh ceritain. Gimana ketemunya mas pertama kali? Ini yang jujur apa yang gimana nih? Yang cucur lah ini. Aduh, 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 aduh. Oh iya betul. Isang orang apa tuh coba? Ya sete, sete. Isang sete. Karena aku tuh orang solo. Orang bandera nih buku. Orang-orang tak percaya semuanya gak ada yang percaya. Aku loh. Anggap. Engap gak sih? Engap ya sebenarnya? Engap loh. Udah baju saya segini lagi ya? Gimana mas Dori dan Nela coba ceritakan? Mas Dori aja deh. Oke. Sambil santai ya. Jadi kita dulu ketemu kami ya. Sekarang jadi kami ya. Oh. Iya. Jadi kami dulu ketemu di salah satu acara televisi juga. Iya. Kebetulan beliau ini pas... Lagi nyanyi sama Pak D ya? Iya. Duet sama Pak D kebetulan waktu itu saya yang ngiringin gitu loh. Iya. Mas Dori dulu masih main gendang. Masih main gendang. Dulu gak keliatan kayak gini statenya. Jadi saya di belakang di... Oh. Petang ya? Iya. Petang ya? Petang ya? Petang ya? Gelap gelap. Saya lihat Nela dulu cuma di layar TV gitu. Oh. Terus-terus. Terus. Wah. Walah piye lupa aku. Terus setelahnya? Setelahnya? Setelahnya kami saling iya. Dia tuh mau naik kok sempet mas Dori gitu. Karena waktu itu memang pas... Kebetulan lagi hype-hypnya banget kan. Oke. Ramah Nela orangnya. Pas Pak D waktu itu. Wah Nela ramah banget nih. Mas Dori gitu. Wah saya waduh disapa artis nih. Eh Nela kanispa gitu loh. Wah iya. Wah saya ngendang tuh sampai tangannya gak kerasa. Oh kapalan. Sampai kapalan. Kendangnya ambrol. Kalau gak salah katanya pernah pas lagi ngegendang. Gendangnya sendiri yang loncat-loncat. Serem loh Kak itu jatohnya loh. Itu orangnya ya. Serem. Terus gimana? Cara mendekati keluarga Mbak Nela setelah perkenalan itu waktu itu gimana? Kok jurusnya jitu banget gitu. Oh Allah. Mas Robi mesti juga lebih jago lah. Gak lah. Gak lah orang masih jomblo aja gimana cerita konsepnya loh. Sabar tenang. Sama sih gue juga. Sama-sama kan? Coba gimana? Kita ngerigo. Kita kenapa sih Kak? Kita kayaknya ditutup orang kayaknya ya. Gimana Mas? Gimana Dik dulu? Ngedekatinnya gimana? Gimana? Pokoknya dia tuh abis nganterin aku pulang. Abis makan ya Mas ya? Makan. Pokoknya kok langsung ngetak lamar gitu. Dia waktu itu lagi ada show di Solo. Oke. Kebetulan waktu itu dia show-nya siang. Saya paginya ketemu sama dia. Saya ajak makan. Oh. Tapi makannya di mobil. Makanan mobil. Makannya di mobil. Karena waktu itu juga pandemi. Oh iya. Kita harus inget lho. Iya. Mobil pas lagi maen. Pas lagi maen tuh mobilnya goyang-goyang. Enggak dong. Di hidupin aja mobilnya. Semoga kita copot semua. Ngambilnya susah ya kan. Terus terus. Waktu itu saya ngomong. Wah. Saya ini seneng beneran lho. Kalau seneng ya jangan cuman seneng-seneng. To the point. Saya kapan aku mau ke rumahmu. Ya aku pikir dia tuh bercanda gitu loh Kak Ovi. Ya apa senengnya aku. Di rumahmu baik. Translate translate. Translate. Ya udah aku ke rumahmu aja. Aku mau ketemu sama orang tuamu katanya. Waduh. Aku sempet deg-degan juga. Terus. Aku diantar pulang kan sama dia. Terus. Waktu itu selesai dia show. Ada rombongan tapi dia tak antar pulang. Sampai ke diri tuh. Mau mobil. Yes. Sampai sana ketemu. Kenapa tangannya masih gini Bapak? Iya. Karena jalannya belo-belo. Oh iya bener. Jalannya belo-belo kan. Sampai sana ketemu sama keluarganya. Waduh. Ini. Deg-degan dong. Waduh kok deg-degan dong. Iya 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 juga ya. Setelah itu sampai ke sana ketemu sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya juga luar biasa. Welcome. Oh iya. Setelah gercep itu pokoknya akhirnya terjadi pernikahan. Betul. Eh kita pengen dong di close up cincin pernikahannya mereka berdua lagi dong. Boleh dong. Alalala. Di situ kameranya. Coba sambil dikasih tau itu panggilan sayang kalian satu sama lain apa. Coba kasih tau kita. Setelah menikah atau sebelum menikah ada panggilan khusus. Ada panggilan sayang Bapak. Biasa aja kayak orang-orang gitu. Paling ya mas sayang gitu. Mas di biasanya gitu. Kalau udah. Tak pikir Nella manggil kamu tuh. Dor gak kena. Dor gak kena. Gak kena. Takutnya panggil Dor-Dora kan takutnya. Ini lucu loh. Lucu ya lumayan. Dor gak kena. Kamu tak Dor mau gak? Kan udah. Kan udah. Pasti mau ditembak lagi. Ini ngomong-ngomong Dor tadi. Setelah mereka dua bulan pernikahan. Ini tuh kaki rame-rame loh. Dor-Dornya kena Dornya. Dornya tepat pada sasaran. Wah cepat. Mbok. Mbok. Sampai ada di salah satu akun gosip tuh. Akun gosip. Wah aduh aku penasaran loh. Aku kan ngikutin kalian terus. Iki bener apa orang? Bener apa? Kita cek. Ini ada beritanya. Coba kita lihat. Nah. Mereka masuk itu bisa ketahuan itu Nella medori loh coba. Aku jalan di mall orang gak ada yang kenalin aku. Artis loh. Serius loh. Senior loh padahal ya. Padahal pake masker iki. Piye-piye ceritanya sih. Bener iki. Clarifikasi sejujur-jujurnya. Coba. Ceritanya ibu bakul cilok. Iya ibu. Jadi itu kan kayaknya lagi di ruangan dokter ya. Iya. Ya itu kebetulan pas kita di rumah sakit tuh kerekam pas di dokter kandungan. Oh. Setelah dari dokter kandungan kita ke dokter paru-paru. Kita cek kesehatan. Terus? Namanya pengantin baru. Ayo toh. Cek kesehatan kandungan. Cek kesehatan paru-paru. Jantung. Iya toh. Iya toh. Iya semuanya harus dicek. Tapi semua itu. Berarti gak ke dokter kandungan ya? Loh kalau ke dokter kandungan hasilnya seperti apa? Doakan saja. Aduh. Kasih tau lah kalau disini kan kita untuk pertama kalinya begitu. Waduh. Masa iya itu salah poli kan gak mungkin ya kak. Kalau sekarang kita ngeri yang positif-positif. Tapi siapa tau ada positif yang lain gitu loh. Enggak tau. Enggak tau. Enggak tau. Hah? Pinter naik lanceng pointer ya? Iya. Namanya juga host ya? Iya aku ngelibatnya lebih pinter. Kak tapi kayaknya kalau dari kurus-kurusnya belum loh kak. Loh orang dia yang ke dokter kandungan aku yang isi lebih. Itu yang ajak loh. Tapi ini bener gak mau di share di share dikit lah. Sebenernya berarti iya ya. Eksklusif lah malam ini lah. Ya di doakan saja. Yang namanya kita. Doa terbaik buat kita berdua. Ya. Amin. Pengennya cepet-cepet. Cepet-cepet. Mau cewek mau cowok. Iya. Sedikasihnya. Sedikasihnya. Mantap. Ya udah. Tapi di tahun itu juga ada sebuah kebahagiaan. Tapi juga ada berita duka. Betul. Yang aku lihat ayah anda harus berpulang. Meninggalkan. Nila untuk selamnya. Nila untuk selamnya. Ya di bulan Januari kemarin. Tanggal 21 ya mas ya. Bapak sempat sakit atau ada pesan pada saat sebelum beliau pergi? Sebelum beliau pergi itu dua hari sebelumnya tuh telepon anak-anaknya semua. Telepon kakakku yang pertama terus telepon kakakku yang kedua terus telepon aku juga. Terus pindu cukup kesehatan yuk katanya gitu. Terus kayak gak biasanya gitu loh bapak telepon terus aku pengen dulannya ngomahmu katanya gitu. Terus dua hari sesudahnya jam 3 pagi aku ditelepon sama kakakku. Sebenernya udah denger ya mas ya teleponnya itu. Tapi kalau aku ngangkat telepon jam segitu wah pikirannya udah kemana-mana. Ini mesti ada apa-apa ini. Kan jam 3 pagi gitu. Terus akhirnya di whatsapp itu. Bapak udah gak ada gitu. Kenangan termanis apa Dori pernah berjumpa dengan ayah dari Nela Karisma. Pertama datang disambut dengan baik. Mungkin ada yang selalu teringat oleh Dori. Kalau almarhum Bapak Sutoyo itu beliau seorang daleng. Jadi unggah-unggah tata keramanya itu kan runtut. Jadi kalau ngobrol mas malah justru beliau yang ngajak saya keluar. Misal saya pas waktu kumpul di Kediri. Beliau yang ngajak keluar mas yuk nongkrong di luar kita sambil ngopi. Kita ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Beliau cerita banyak tentang Nela. Nela dulu seperti apa. Bahkan waktu kecilnya ini di usia 3 tahun. Nela ini sudah ikut bapaknya ikut nyinden. Ini kita ada satu foto Nela dengan almarhum Bapak tercinta ya. Kita bisa lihat betapa Nela itu dekat. Sekali sering berbagi. Kasih. Dan juga momen indah bersama Nela ya. Kalau kita boleh tahu Nela yang paling Nela gak bisa lupakan. Saya yakin semua banyak yang tidak bisa dilupakan. Tapi yang satu yang paling Nela gak bisa lupakan itu apa. Sama Bapak. Sama Bapak disuruh tetap ya. Tetap disuruh jaga kesehatan. Terus jangan lupa bersyukur. Jangan lupa doa gitu. Aku tuh jarang loh ketemu sama Bapak. Jarang banget. Terus tiba-tiba dapet kabar kayak gitu ya. Kaget. Kaget banget. Orang Bapak sakit itu gak dirasa juga. Aku tanya Bapak sehat. Pas waktu beli telepon itu. Beliau jawab. Sehat. Aku sehat. Gitu. Apa aku sehat-sehat. Soalnya musimnya. Corona. Pandemi kayak gini. Ya gak nyangka aja secepat itu. Ada yang belum sempat. Diwujudkan untuk Bapak. Kemarin beliin itu ya mas ya. Sepeda motor. Bapak kan pengen sepeda motor. Terus udah dibeliin. Terus akunya kan sakit. Dia lagi gak enak banget. Dan dari beberapa waktu akhirnya kami belum sempat kirim paket itu. Belum sempat kirim. Terus Bapak udah gak ada. Bapak udah meninggal. corpord своего abanya kek. Berat pribendee buah. Наin berat pribendee buah-